Hai shalom hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari saudari Ronita yang diambil dari kitab Yowel pasal yang kedua selamat menyaksikan baik terima kasih bawa kesempatan di tempat saya disini saya membahas mengenai kitab Yowel pada pasal 2 jadi latar belakangnya disini kitab Yowel ini merupakan kitab nabi-nabi kecil yang berusaha dengan tempat besarnya tentang pemberitaan hari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yowel kitab Yowel menceritakan tentang rencana yang menimpa umat Israel yang mengancam bangsa Israel dan ajakan Nabi Yowel kepada para imam dan seluruh umat untuk berkebat perkataan Nabi Yowel berarti bahwa orang-orang Israel pada zaman Yowel tidak menepati perjanjian yang dikatakan Allah lalu jatuh dalam dosa dan melakukan kejahatan Allah menegur mereka melalui beberapa orang Nabi dan menjatuhkan hukuman seperti belalang kekeringan dan api apabila bangsa Israel disungguh-sungguh dan berkebat maka hubungan Allah dan manusia akan dipulihkan penglihatan Yowel memperhatikan masa depan bahwa sebelum datangnya hari Tuhan matahari akan berupa menjadi gelap bulita dan bulan menjadi darah dan pada Yowel 2 ayat 32 barang capeng berseru akan diselamatkan pada pasal 2 ayat 1 sampai 2 disitu ada kata tiplah sang kakala Yowel memperkuat keringatannya dengan mengacu kepada belak bulita dan gelam kabut lambang-lambang hukuman dan kebinasaan tanggapan yang cepat terhadap hari hukuman Allah ialah ketabutan dan kegentaran pada ayat 11 tentara tentara yang disebut dalam ayat ini mengacu pada kawanan bulalang yang dikirimkan Allah untuk menghukum orang-orang jahat pada zaman Nabi Yowel yang menimbulkan kerusakan besar ayat 13 koyakkanlah hatimu sang Nabi meminta hati yang hancur dan patah jika umat itu akan berbalik dari dosa-dosa mereka kepada Allah ia memengasihani mereka sifat Allah yang menunjukkan belas kasihan dan kemurahan kepada umatnya jika mereka sungguh-sungguh bertobat pada ayat 14 situ ada kata siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyisar Allah bukan manusia sehingga ia harus menyisar ia tidak mungkin berbalik dan bertobat seperti manusia namun ia mempunyai cara-cara ilahinya sendiri untuk menyisar dan berbalik meskipun Allah tidak berubah sikapnya terhadap dosa Allah masih menunjukkan belas kasihan kepada umatnya yang berusaha kata berkat disitu merupakan suatu pandemi baru pada ayat 15-16 disitu ada kata perkumpulan raya penduduk dari semua golongan dan umur di panggung pekusta pertemuan yang penuh harapan pada ayat 17 pelayan-pelayan Tuhan apabila para gembala dan pemimpin gereja melihat kelemahan dan perusahaan diantara umat Allah mereka lah yang harus menuntun umat untuk kembali kepada Allah dengan hati yang hancur dengan tangisan dan doa yang kuat Allah mengharapkan agar mereka memohon syafaat dengan sungguh-sungguh kepadanya agar menyelamatkan umatnya dan dimarah betapa jasmani dan rohani ia ingin mereka memohon siang dan malam agar ia mencerahkan kemurahan dan rohnya atas mereka hanya pada waktu itu umat itu akan dipulihkan dan diberalui dalam kasih serta pengharian mereka kepada Allah pada ayat 18 kata cemburu belas kasihan kepada umatnya kecemburannya timbul pada waktu umatnya dengan ampuh menolak kasihnya belas kasihan kepada umatnya ketika umat Allah merendahkan diri mereka mencari wajahnya di dalam doa dan berbalik dari cara-cara paket pasik mereka Allah mendengar dari surga memutarbalikkan hukumannya memperbarui negeri itu dan menjelangkan berkatnya dengan kata lain Allah menjawab doa-doa umatnya yang dianjatkan dengan rendah hati dan yang datang dari hati murtobat pada ayat 26 disitu ada kata umatku tidak akan menjadi malu lagi janji ini tergantung pada perendahan hati dan kesetiaan umat Allah kepadanya jikalau mereka menjadi sombong kembali kepada jalan-jalan dosa berkat-berkat Allah akan ditahan dan hukumannya akan menyusul pada ayat 28-29 ada kata mencurahkan rokok Joel menembuatkan suatu hari ketika Allah akan mencurahkan rohnya atas barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan pencurahan ini akan menghasilkan aliran roh mubuat karismatik diantara umat Allah Petrus mengutip ayat ini pada hari Pantakosta serta menjelaskan bahwa pencurahan roh pada hari itu adalah penggunaan mubuat Joel mubuat ini merupakan janji berkesenambungan bagi setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan karena semua orang percaya dapat dan harus dipenuhi dengan roh kudus kata bahasa berani untuk roh adalah ruah satu kata yang kadang-kadang terjemahkan dengan angin dan nafas jadi acuan-acuan perjanjian lama kepada nafas Allah atau angin dari Allah juga dapat mengacu kepada karya roh kudus kasih Allah berlanjut dengan memberikan roh Tuhan roh Tuhan itu dicurangkan bagi setiap manusia mulai dari orang yang tua hingga orang muda termasuk para hamba atau budak ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat berhubungan langsung dengan Allah juga terbukai kemungkinan untuk mengerti rencana dan penduduk Allah pada ayat 30-31 disitu ada kata mujijat mujijat dari langit perwujudan sepenuhnya dari pencurang roh dan tawaran keselamatan kepada semua orang pada suatu hari akan disertai dengan tanda-tanda di langit akhir jaman dan hari Tuhan pada matrius 24 ayat 29-31 pada saat itu musuh-musuh Allah akan mengalami murhanya pada ayat 32 berseru kepada nama Tuhan orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang mengimbah dia orang-orang yang terlepas dalam bahasa Ibrani yaitu peleta yang diperjemahkan dengan zaman atau sisa orang yang tersisa di Yerusalem meliputi semua yang percaya dari semua bangsa suku, golongan, dan bahasa yang menjadi kesimpulan dari pasal 2 ini kedatangan hari Tuhan ditanda dengan muncungnya belalang perusahaan yang mengancam kota Yerusalem dan tanah Yibuda ini mengiktirkan bahwa umat belum menyadari kedatangan hari Tuhan yang benar-benar akan berjadi sehingga mereka diajak untuk berbalik kepada Allah melalui pertempatan dengan sungguh-sungguh walaupun pada bagian awal kitab ini digambarkan keadaan umat dan seluruh kota berada di abang kehancuran tetapi pada penjelasan tentang hadat Tuhan menegaskan bahwa pemakiman akhir itu pun akan tiba juga orang-orang yang beriman pada Tuhan tidak akan menerima kehukumannya sedangkan mereka yang melawan kehendaknya akan dihukum uniknya dalam kitab Yol ini sama sekali disebutkan tentang dosa atau kesalahan khusus yang dilakukan umat dalam kitab ini umat dipanggil untuk mempersiapkan dirinya dan menghadapi Tuhan dengan berlaku rendah hati selama menjalani hidup di dunia menjadi aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari bangsa Israel mempaka bangsa pilihan Tuhan karena itu Tuhan mengutus Tuhan untuk menceritakan dan mengajak pemakiman Israel agar berbalik kepada Tuhan bahwa hari Tuhan sudah dekat dengan janji Tuhan dan belas kasihan kepada bangsa Israel Tuhan menghubungan Allah dan manusia dipulihkan sama seperti kita ketika manusia jauh dari Tuhan maka mengabaikan Tuhan tetapi Tuhan tidak menghasilkan manusia melihatnya serta berkata-berkata Tuhan demikian saja penyelesaian dari saya jika ada pertanyaan saya bersilakan terima kasih untuk saudari Romita telah mempresentasikan dalam kitab YOWF pasangan 2 ini misalkan tadi menyimbung YOWF pasangan 2 28-29 yang menjadi pertanyaan saya bagaimana YOWF menubuatkan hari penjelasan terus terima kasih oke YOWF menubuatkan suku hari yaitu ketika Allah akan mencurangkan rohnya ke sebarang siapa yang bersedih kepada nama Tuhan penjelasan ini akan menghasilkan aliran roh nubuat akismatik antara umat Allah nubuat ini merupakan janji berkesenambungan bagi setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan karena semua orang percaya dapat dan harus dipenuhi dengan roh kudus mungkin bisa juga baik terima kasih untuk presentasi pada pagi hari ini sekian dan terima kasih Shalom